9 Star Hegemon Body Arts Season 462, Iring Nyanyian Suci Di depan pintu masuk utama kuil, ratusan pembudidaya alam takdir bintang 3 mata aras telah mengelilinginya. Di depan pintu masuk kuil, seorang wanita terbungkus rantai api tak berujung. Wanita itu tidak lain adalah Yu King Suan. Pada saat ini, api berwarna pelangi beredar di sekitar tubuhnya, membentuk lapis demi lapis perisai yang menyelimutinya untuk menahan korosi rantai api. Di luar kuil, para ahli Ras Mata Tiga sedang melantunkan kitab suci nirvana dengan tangan terlipat dalam mudra. Saat mereka bernyanyi, kuil itu bergetar, dan nyala api yang tak berujung naik. Rune mengalir dan mengalir ke rantai yang mengikat Yu King Suan. Saat Rune masuk, rantai dengan cepat mengencang, dan ruang pertahanan Yu King Suan terus-menerus dikompresi. Manusia bodoh, patuh menyerah melawan dan biarkan kami menanamkan jejak budak padamu. Itulah satu-satunya jalan keluarmu. Kami akan menyerahkanmu kepada putra dewa. Adapun apakah kamu hidup atau mati, itu tergantung pada keberuntunganmu. Para ahli dari Ras Tiga Mata dengan dingin berteriak. Melihat bahwa Yu King Suan sudah diikat oleh rantai, nyanyian mereka sedikit melambat. Jelas, mereka ingin membuatnya tetap hidup. Yu King Suan terkejut sekaligus marah. Dia tidak pernah menyangka kuil ini menjadi jebakan. Ketika dia mendekati kuil, rantai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar darinya. Awalnya, dia memiliki kesempatan untuk menghindari rantai itu, tetapi para ahli dari Ras Tiga Mata ini muncul entah dari mana. Nyanyian mereka menyebabkan jaring api terbentuk. Jaring api itu menyatu dengan rantai api kuil, langsung menguncinya. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Orang bodoh, karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. PFFT Sebelum para ahli dari Ras Tiga Mata bisa melakukan apa saja, raungan naga terdengar, dan ekor naga menyapu. Semua ahli dari Ras Tiga Mata langsung direduksi menjadi kabut berdarah. Long Chen Yu King Suan senang melihat semua ahli dari Ras Tiga Mata terbunuh. Kemudian dia melihat sosok Long Chen. Jangan datang, kuil ini jebakan, teriak Yu King Suan. Long Chen sudah tiba di depan Yu King Suan. Dia mengulurkan tangan untuk meraih rantai di depannya. Dengan erangan teredam, dia dikirim terbang. Ledakan Sebuah bangunan dihancurkan olehnya. Kekuatan besar itu membuatnya melihat bintang, dan dia hampir batuk darah. Long Chen Lari Pasti ada lebih banyak dari mereka. Teriak Yu King Suan Kaca Sementara Yu King Suan terganggu, salah satu perisai di depannya meledak. Dia hanya punya waktu untuk mengaktifkan tiga perisai sebelumnya, dan sekarang dia hanya punya dua yang tersisa. Tekanan dari rantai api membuatnya sulit bernapas. Wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Long Chen marah dengan rantai api. Melihat Yu King Suan terjebak, bintang-bintang di sekelilingnya berputar, dan dia sekali lagi menyerbu ke depan. Bodoh, gunakan tangan kananmu. Pada saat ini, suara Coldron of Universe terdengar. Long Chen terkejut. Tiba-tiba dia memikirkan jual blut jade orchid di tangan kanannya. Berdengung Ketika tangan kanannya menyentuh rantai api, telapak tangannya mulai memanas, dan diagram jual blut jade orchid langsung menyala. Ledakan Semua rantai yang mengikat Yu King Suan meledak. Keduanya senang. Long Chen meraih Yu King Suan dan hendak menariknya keluar dari jebakan ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Tiba-tiba, seluruh kuil bergetar, dan ruang di sekitar mereka runtuh. Long Chen terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia tersedot oleh pusaran air besar. Suara mendesing. Long Chen dan Yu King Suan langsung muncul di aula besar. Long Chen tidak punya waktu untuk melihat-lihat sebelum menarik Yu King Suan. King Suan, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Yu King Suan memandang Long Chen dengan prihatin. Baru saja, Long Chen telah menuduhnya tanpa memperhatikan apapun. Dia telah dipindahkan dan memeluknya. Long Chen pertama kali terkejut, tapi kemudian dia memeluk Yu King Suan dengan erat. Sekarang dia baik-baik saja, hatinya akhirnya tenang. Long Chen, kapan kamu bisa lebih rasional? Jangan terlalu impulsif. Tadi, kamu sangat menakutkan. Yu King Suan membenamkan kepalanya di dada Long Chen, suaranya tercekat oleh isak tangis. Dia berteriak agar Long Chen pergi. Meskipun dia tahu Long Chen tidak akan pergi, setidaknya dia seharusnya tahu ini jebakan. Tetapi pada saat itu, Long Chen telah bertindak seperti orang gila, tidak peduli tentang apapun dan maju dengan sekuat tenaga. Yu King Suan tergerak, tetapi pada saat yang sama, dia dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Sebenarnya, aku biasanya cukup tenang. Tapi entah kenapa, saat aku melihatmu dalam bahaya, otaku berubah menjadi balok kayu. Long Chen menggaruk kepalanya, malu. Sebenarnya, itu seperti yang dia katakan. Ketika dia melihat Yu King Suan terjebak, semua skema dan skema telah lenyap dari pikirannya. Dia hanya ingin menyelamatkannya, dia tidak memikirkan hal lain. Jika bukan karena peringatan kuali langit dan bumi, dia akan habis-habisan melawan rantai itu. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar idiot. Mendengar itu, Yu King Suan menggigit bibirnya. Saat dia menatap Long Chen, matanya yang indah dipenuhi dengan kelembutan. Di dunianya, Long Chen adalah segalanya baginya. Ini. Baru sekarang mereka berdua punya waktu untuk memeriksa sekeliling mereka. Mereka terkejut melihat bahwa ini adalah kuil yang suci dan bermartabat. Berdengung. Tiba-tiba, seluruh Aula perlahan menyala. Di batu bata, pilar, dan kubah Aula, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala seperti bintang, menerangi seluruh Aula. Long Chen berbalik untuk melihat ke depan mereka. Keduanya melihat patung dewa. Ketika dia melihat patung dewa itu, seluruh tubuh Long Chen bergetar. Itu dia. Itu adalah patung suci seorang wanita. Dia duduk bersila di singgah sana teratai dengan tangan di depannya. Telapak tangannya menghadap ke atas, dan sepuluh jarinya yang seperti batu giok seperti bunga teratai yang mekar. Dia tampak memegang sesuatu. Matanya terpejam, dan dia tampak suci dan bermartabat. Meskipun itu hanya sebuah patung, itu tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Dia seperti seorang permaisuri yang berdiri di atas dunia manusia. Semua makhluk hidup hanya bisa bersujud dalam pemujaan. Long Chen belum pernah melihat patung ini sebelumnya, tetapi dia telah melihatnya secara langsung. Ketika dia berbicara dengannya, dia begitu penuh kasih sayang dan lembut. Melihat patung itu, entah kenapa, hati Long Chen terasa sakit. Dia tidak ingin melihat patung itu. Dia ingin melihatnya secara langsung. Namun, saat dia melihat patung itu, mimpi indah di hatinya hancur. Dia tahu bahwa sosok itu mungkin tidak akan pernah kembali. Berdengung. Tepat pada saat ini, tangan Long Chen bergetar. Gambar Jewel Blut Jade Orchid tiba-tiba berjuang keluar dari telapak tangannya dan melayang ke tangan patung itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, tangan patung itu bergetar, dan anggrek diok darah permata yang hidup muncul di antara kedua tangannya. Anggrek diok darah permata yang hidup mulai terbakar. Api kemasan menyinari setiap sudut candi. Setelah itu, nyanyian suci terdengar. Ini kitab suci nirvana. Jantung Long Chen dan Yu Qing Suan berdebar kencang. Bab 4612. Nyanyian bergema di seluruh langit dan bumi. Itu adalah suara wanita. Itu lembut, tetapi tidak kehilangan martabatnya. Itu lembut namun tegas, bangga namun rendah hati. Ini adalah jilid pertama kitab suci nirvana. Tapi mengapa berbeda dari apa yang telah kita pelajari? Yu Qing Suan sangat terkejut. Dia juga mengolah kitab suci nirvana seperti Long Chen. Meskipun dia mendapatkannya melalui cara yang berbeda, tulisan suci yang mereka pelajari adalah sama. Tapi hari ini, nyanyian itu tidak lagi murni dan husyuk. Ada variasi yang tak terhitung jumlahnya untuk itu. Terkadang bernada tinggi, terkadang rendah, terkadang megah, terkadang lembut. Bahkan ada ratusan variasi dalam satu baris kitab suci. Kadang-kadang, bahkan aura kata-kata itu selalu berubah, sehingga sulit untuk dipahami. Long Chen terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menenangkan diri dengan Yu Qing Suan dan fokus pada nyanyian. Suara mendesing. Tiba-tiba, wanita lain muncul di istana. Itu adalah Huo Ling Er. Mendengar nyanyian itu, dia terbang keluar dari ruang kekacauan utama untuk mendengarkannya bersama Long Chen dan Yu Qing Suan. Huo Ling Er, sebagai roh api, kamu tidak perlu mendengarkan kitab suci. Itu tidak berguna untukmu. Anda bertanggung jawab untuk mengingat efek perubahan nada pada energi api Anda. Nanti, kita akan mengujinya bersama, kata Long Chen kepada Huo Ling Er. Mendengar nyanyian itu, Long Chen langsung mengerti bahwa ini adalah kitab suci nirvana yang sebenarnya. Adapun apa yang baru saja mereka pelajari, itu hanya versi entry level. Di masa lalu, ketika Long Chen melantunkan kitab suci nirvana, dia selalu menggunakan nada yang sama, dan auranya tidak berubah sama sekali. Baru sekarang Long Chen mengerti bahwa melafalkan kitab suci nirvana membutuhkan setiap nada, aura, suku kata, dan bahkan bentuk mulut untuk menghasilkan efek berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Untuk saat ini, Long Chen tidak dapat memahami misteri yang begitu mendalam. Jadi dia harus menghafalnya sekarang. Ketika ada kesempatan di masa depan, dia perlahan akan memahaminya. Yu Qing Suan memiliki ide yang sama dengan Long Chen. Keduanya akan menghafal sebanyak yang mereka bisa. Nanti, mereka akan membandingkannya satu sama lain dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Sekarang setelah Huo Linger bergabung dengan mereka, Long Chen merasa lebih nyaman. Mungkin Huo Linger tidak dapat memahami kitab suci. Namun, dia memiliki tubuh api, dan dia sangat peka terhadap fluktuasi api dunia setelah kitab suci diubah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen dan Yu Qing Suan. Nyanyian itu memenuhi aula. Jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Long Chen merasa seperti tanah kering yang akhirnya mendapat makanan dari hujan. Setiap tulisan suci terdengar seperti guntur di benaknya. Rune misterius muncul di jiwanya satu demi satu. Saat Rune itu muncul, dia merasa seperti sedang melihat ruang yang belum pernah ada sebelumnya. Long Chen sebelumnya seperti katak di dasar sumur. Dengan melantunkan kitab suci, Long Chen bisa melihat langit yang lebih luas. Setiap kata, setiap suku kata, adalah perwujudan puncak dari kedalaman langit dan bumi. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa pria berjubah putih itu bisa melukainya dari kejauhan. Seperti yang dikatakan kuali langit dan bumi, kitab suci nirvana yang dia kembangkan hanyalah puncak gunung es. Sekarang, dia akhirnya bisa melihat semuanya. Hus, Wus, Wus. Ketika jilid kelima kitab suci nirvana dinyanyikan, Long Chen, Yu King Xuan, dan Huo Ling Er secara bersamaan membentuk segel tangan. Mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi mereka tanpa sadar membentuk segel tangan saat nyanyian terdengar. Hal yang aneh adalah segel tangan mereka benar-benar berbeda. Segel tangan Yu King Xuan sangat anggun. Jari-jarinya seperti bunga teratai yang mekar. Rune api berputar di sekitar tangannya, menyinari wajahnya yang cantik. Auranya sebenarnya agak mirip dengan patung dewa. Adapun segel tangan Huo Ling Er, mereka sangat lambat. Mereka tampak sangat kikuk, tapi setelah masing-masing segel tangan terbentuk, sebuah simbol aneh akan muncul di telapak tangannya. Di dalam simbol-simbol itu, magma mengalir. Mereka mengandung kekuatan tak terbatas. Setelah diaktifkan, mereka akan mampu menghancurkan langit dan bumi. Yu King Xuan dapat membentuk tujuh atau delapan segel tangan dengan setiap nafas, sementara Huo Ling Er hanya dapat membentuk satu segel tangan dengan setiap nafas. Adapun Long Chen, tangannya secepat kilat. Pergelangan tangannya berputar, dan sepuluh jarinya dipenuhi dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa membentuk lebih dari seribu segel tangan dalam satu nafas. Sepuluh jari Long Chen menari tak terkendali. Krune yang tak terhitung jumlahnya diaduk di antara kedua tangannya, secara bertahap membentuk ruang yang terdistorsi. Di dalam ruang yang terdistorsi itu, nyala api yang tak berujung membentuk rantai keteraturan. Rantai itu memiliki warna yang berbeda, dan masing-masing rantai itu mewakili jenis nyala api yang berbeda. Saat dia dengan cepat membentuk segel tangan, rantai yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang terdistorsi itu terus-menerus dipatahkan. Setelah dipatahkan, mereka akan sembuh, dan kemudian mereka akan dipatahkan sekali lagi. Saat ini, Long Chen sudah memasuki kondisi tanpa pamrih. Dia tidak lagi bisa fokus pada tulisan suci. Semuanya berada di luar kendalinya. Gemuruh. Saat tulisan suci berlanjut, segel tangan Long Chen tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Ruang antara tangannya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Rantai keteraturan di dalam ruang itu terus-menerus dicabik-cabik, direformasi, dan dicabik-cabik lagi. Kehancuran, kelahiran kembali, kehancuran, dan kelahiran kembali. Ketertiban dimaksudkan untuk dilanggar, dan begitu rusak, ia akan berubah sekali lagi. Siklus ini berulang. Mungkinkah semua ini dapat diubah oleh kekuatan satu orang? Kuali langit dan bumi diam-diam menatap Long Chen dan menghela nafas panjang. Desahan itu mengandung ketidakberdayaan, tetapi juga mengandung secerca harapan. Ledakan. Tiba-tiba, ruang di tangan Long Chen meledak, dan nyanyian suci tiba-tiba berhenti. Long Chen, ada apa? Yu King Suan tiba-tiba menjerit kaget dan memeluk Long Chen. Tangannya berantakan berdarah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Itu seperti iblis dari neraka telah terbangun. Kehendak kehancuran yang mengamuk itu memenuhi Yu King Suan dengan teror tanpa akhir. Mengikuti teriakan Yu King Suan, keinginan mengamuk kehancuran di mata Long Chen berangsur-angsur menghilang. Dia menatap tangannya dengan tak percaya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Volumen irvana yang mana yang telah kamu capai? Tanya Long Chen. Jilid ke-7, kata Yu King Suan. Sungguh frustasi. Pikiranku mulai mengembara setelah jilid ke-5, dan aku tidak bisa mengingat apapun. Kamu bisa mengajariku nanti. Long Chen tersenyum pahit. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba merasa seperti sedang berjalan dalam tidur. Pikirannya benar-benar kosong. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, serangkaian suara retak terdengar. Long Chen dan Yu King Suan buru-buru melihat patung dewa itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di atasnya, dan kemudian seluruh istana mulai bergetar. Istana akan runtuh. Teriak Yu King Suan. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar. Orang terkutuk, kamu berani menghancurkan kuil suci. Keluar. Bab 4613. Siapa ini? Yu King Suan terkejut. Dia telah merasakan kehendak api mengamuk dari suara itu, serta nada kitab suci nirvana. Itu murid dewa Brahma. Jika tebakanku tidak salah, ini juga targetnya. Kuil ini dikendalikan oleh dewa Brahma, dan tujuannya adalah untuk menarik orang luar. Di luar kuil ada penghalang yang dipasang oleh dewa Brahma. Siapapun yang menyentuhnya akan langsung masuk ke perangkapnya. Niat membunuh muncul di wajah Long Chen. Long Chen akhirnya mengerti mengapa dia dipanggil untuk menemukan mayat itu. Jika bukan karena Jewel Blut jadi Orchid Divine Diagram, dia tidak akan bisa masuk. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu pasti ada semacam karma yang terlibat. Kalau tidak, itu tidak akan membawanya ke sini. Penghalang di luar adalah segel dewa Brahma. Itu berisi kehendak dewa Brahma. Ketika Long Chen menyelamatkan Yu King Suan, dia merasakan betapa menakutkannya itu. Itu adalah kekuatan yang tak terhentikan. Paling tidak, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengguncangnya. Sebagai murid dewa Brahma, pria berjubah putih itu kemungkinan besar menggunakan tempat ini sebagai tempat temper. Namun, dia tidak terburu-buru untuk masuk karena dia tahu selain dia, tidak ada orang lain yang bisa membuka segelnya. Jadi dia telah mengatur agar budak obatnya berjaga di sekitarnya, menunggu mangsanya masuk perangkap. Adapun dirinya sendiri, dia telah membantai binatang di sekitarnya untuk mengumpulkan bahan obat. Pada saat yang sama, dia sedang mencari Long Chen. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen benar-benar datang ke kuil dan memasukinya. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Yu King Suan, kuil itu mulai retak. Kemungkinan besar, itu tidak akan lama sebelum runtuh. Dengan penghalang dewa Brahma dan pria berjubah putih di sini, mereka terjebak di sini. Retak, retak, retak. Saat ini, patung itu retak dan hancur berantakan. Tahta teratai emas juga runtuh. Pada saat singgah sana teratai runtuh, cahaya kemasan mekar. Cahaya suci menerangi seluruh aula. Ini, Long Chen tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu sebenarnya adalah biji teratai emas. Saat dia dalam keadaan linglung, biji teratai emas di ruang kekacauan utama bergetar seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Itu terbang keluar dari ruang kekacauan utama dengan sendirinya. berdengung. Ruang kekacauan utama dipenuhi dengan kehidupan karenanya. Nyatanya, dia bisa merasakan aura hukum di dalam ruang kekacauan utama. Jika dapat dikatakan bahwa ruang kekacauan utama sebelumnya adalah dunia tanpa keteraturan, maka setelah kembalinya benih teratai emas, ruang kekacauan utama tampaknya memiliki hukum keteraturannya sendiri. Ledakan. Ketika benih teratai emasnya mengambil benih teratai emas, seluruh istana mulai membusuk dan runtuh. Mati. Tepat pada saat ini, ruang berputar, dan sosok putih muncul entah dari mana. Dia terbungkus api, dan dia meninju Longchen. Orang ini adalah pria berjubah putih. Ekspresinya menyeramkan, seperti hantu jahat. Seolah-olah Longchen baru saja menggali kuburan leluhurnya. Hari ini, aku akan menghancurkan kepala anjingmu. Melihat pria berjubah putih menyerbu, niat membunuh Longchen tersulut. Timbangan menutupi tubuhnya, dan dia memanggil cincin dewanya. Lautan bintangnya bergetar, dan raungan naga mengguncang langit. Longchen langsung melepaskan kekuatan terkuatnya. Ledakan. Longchen dan pria berjubah putih sama-sama mengeluarkan erangan teredam dan terbang kembali. Kamu berani menghancurkan percobaanku dan mencuri hartaku yang tak ternilai. Kalian semua pencuri hina bisa masuk neraka. Wajah pria berjubah putih itu berkerut ketika melihat patung itu runtuh dan singgah sana teratai menghilang. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan pada saat yang sama, dia mulai melantunkan kitab suci. Istana itu langsung menghilang, dan pada saat yang sama, Longchen melihat dunia luar. Kandang transparan telah muncul di sekitar istana. Rantai api yang tak terhitung jumlahnya telah mengunci tempat ini. Longchen dan yang lainnya seperti burung yang dikurung. Melalui celah di dalam sangkar, Longchen melihat bahwa kuil yang rusak di luar telah menghilang. Itu telah berubah menjadi debu. Ketika Longchen mengambil biji teratai emas, dunia ini tampaknya tidak dapat menahan korosi waktu. Gemuruh. Tiba-tiba, ruang di dalam sangkar berputar, dan panah api memadat. Ketika mereka memadat, Longchen merasakan jiwanya bergetar. Longchen tidak berani ceroboh. Sayap petir mengepak di belakangnya, dan dia menembak ke arah pria berjubah putih itu seperti sambaran petir. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Raungan naga terdengar, dan cakar naga yang menutupi surga keluar dari manifestasi Longchen, menebas pria berjubah putih itu. Ledakan. Saat cakar naga Longchen hendak mendarat di pria berjubah putih, sepasang segel tangan muncul di depannya, menghalangi serangan Longchen. Apa? Krone tak berujung beredar di tangan transparan itu. Aura ilahi dan bermartabat tak terbendung, seolah-olah dewa surgawi telah turun. Itu kekuatan dewa Brahma. Semut terkutuk, ada tiga harta di tanah percobaan ini yang diwariskan kepadaku oleh guru. Salah satunya adalah energi ilahi Brahma Tuanku, satu kitab nirvana purba, dan yang terakhir adalah biji teratai emas itu, kata pria berjubah putih itu. Jadi begitu, aku sudah mendapatkan dua dari tiga harta yang tak ternilai. Barang-barang dewa Brahma tidak cukup baik untukku, tapi aku puas. Longchen memutar matanya dan tertawa nakal. Melihat pria berjubah putih itu menggertakan giginya, Longchen merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, Longchen diam-diam merasakan kekuatan penghalang ini. Jika dia tidak bisa memecahkannya, dia dan Yu King Suan akan berada dalam bahaya. Anggrek diok darah permata telah menghilang setelah mengirimnya masuk. Adapun cara pergi, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Adapun penghalang ini, itu diringkas dari kekuatan dewa Brahma. Hanya pria berjubah putih, murid dewa Brahma, yang bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Jika dia ingin pergi, dia harus bergantung pada pria berjubah putih itu. Serahkan biji teratai emas, kalau tidak. Pria berjubah putih menoleh untuk melihat jauh Yu King Suan. Senyum mesum muncul di wajahnya. Persetan. Sebelum pria berjubah putih itu dapat melanjutkan berbicara, niat membunuh yang mengerikan dari Longchen meletus, dan dia dengan kejam menamparkan wajah pria berjubah putih itu. Oh. Pria berjubah putih itu tidak menyangka penghalang ilahinya akan menjadi langkah yang terlalu lambat. Tamparan Longchen menyebabkan separuh wajahnya meledak. Darah memercik, dan dia terbang kembali seperti bintang jatuh. Hari ini, aku akan memberitahumu cara menulis kata kematian. Longchen meraung dan menyerang pria berjubah putih itu seperti orang gila. Bab 4614. Gemuruh. Mengikuti kemarahan Longchen, api membumbung tinggi di dalam penghalang. Niat membunuh mengamuk menyebabkan nyala api melonjak. Pria berjubah putih itu merasa wajahnya telah dihancurkan oleh palu godam, dan dia merasa pusing. Namun, kekuatannya sangat kuat. Setelah menderita pukulan yang mengerikan, dia memulihkan kesadarannya dalam sekejap mata. Melihat Longchen menyerang, kemarahan pria berjubah putih itu melonjak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia ditampar wajahnya. Penghinaan semacam itu membuatnya gila. Mati. Pria berjubah putih itu membentuk segel tangan, dan api keluar dari tubuhnya. Pedang merah menyala muncul di tangannya, dan dia menebasnya ke arah Longchen. Chi. Pedang merah menyala menebas langit. 10 ribu undang-undang dipotong, dan niat membunuh yang tajam ditembakkan ke arah Longchen. Di hadapan serangan pria berjubah putih itu, Longchen tidak mengelak. Bintang-bintang berputar di sekitar lengannya, dan sisik naga melonjak saat dia menggunakan lengannya untuk memblokir ledakan. Lengan Longchen bergetar hebat, dan daging serta sisiknya beterbangan kembali. Menggunakan daging dan darahnya untuk memblokir pedang pria berjubah putih itu, dia langsung menderita kerugian besar. Lengannya berantakan berdarah. Namun, Longchen tidak peduli. Matanya merah, dan dia mengatupkan giginya. Niat membunuhnya hampir membuatnya kehilangan alasannya. Naga memiliki sisik terbalik, dan mereka yang menyentuhnya akan marah. Yu King Suan adalah skala terbalik terbesar Longchen. Untuk pria berjubah putih ini menggunakannya untuk mengancamnya, Longchen hampir menjadi gila. Oh! Bahkan pria berjubah putih tidak menyangka Longchen begitu kuat. Sementara kidan darahnya dalam kekacauan, lima jari Longchen seperti kait, meraih pedang pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu mencoba menariknya kembali, tetapi sepertinya pedang itu telah dilemparkan ke tangan Longchen. Dia tidak bisa memindahkannya. Pria berjubah putih membentuk segel tangan dengan tangan kirinya dan menempelkannya ke punggung tangan kanannya. Rune api mengalir dari tangannya ke pedang. Ketika Rune api dituangkan ke dalam pedang panjang, pedang panjang merah menyala itu secara bertahap berubah menjadi merah tua dari gagangnya. Ketika warna merah gelap muncul, kekuatan ilahi yang besar muncul. Cii! Tangan Longchen mengeluarkan asap. Panas yang hebat adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahan. Jika ini terus berlanjut, seluruh tangannya akan terbakar sampai garing. Pria berjubah putih itu awalnya berpikir bahwa Longchen akan segera melepaskannya dalam panas yang mengerikan ini, dan kemudian langkah pembunuhan lanjutannya akan menyusul. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Longchen tidak melepaskannya. Bintang tak berujung menyala di tangannya, mengalir di sepanjang ujung pedang dengan cara yang paling mengamuk dan biadab. Bunyi dengungan-dengungan. Di satu sisi pedang panjang adalah kekuatan api, dan di sisi lain adalah kekuatan bintang. Kedua jenis energi itu secara bersamaan disalurkan ke pedang panjang, menyebabkan pedang panjang itu terus bergemuruh. Saat kedua jenis energi itu berbenturan, pedang panjang itu menahan tekanan yang mengerikan. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Pedang itu meledak di tengah bentrokan mereka. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Pria berjubah putih itu segera mundur untuk menghindari pecahan itu. Adapun Longchen, dia mengabaikan pecahan itu dan membiarkannya mendarat di tubuhnya. Luka besar muncul di tubuhnya, tapi dia terus maju, menusukkan pedangnya yang patah ke tenggorokan pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu tidak menyangka Longchen begitu gagah berani. Pada saat dia bereaksi, pedang patah Longchen sudah tiba di depannya. PFFT. Pedang patah tajam memotong tenggorokan pria berjubah putih itu, menyebabkan darah menyembur keluar. Serangan Longchen ini secepat kilat. Selanjutnya, dia telah menyerang saat pria berjubah putih itu menghindari pedang yang patah. Tapi pria berjubah putih itu kuat, mengandalkan naluri bertarungnya yang kuat, dia mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, api mengalir di sekitar tubuhnya mengembun di depan lehernya, membentuk perisai pelindung. Perisai itu memblokir sebagian dari kekuatan pedang yang patah itu. Jadi ketika pedang yang patah memotong tenggorokannya, lukanya halus, dan dagingnya tidak meledak. Ekspresi pria berjubah putih itu berubah. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, lehernya akan langsung dipotong. Meskipun dia tidak akan mati jika lehernya dipotong, dengan kekuatan longchen, dia pasti akan memanfaatkan kesalahan ini untuk melancarkan serangan yang lebih mengamuk. Dia tidak akan memberinya kesempatan sedikitpun untuk kembali sampai dia dikalahkan. Pria berjubah putih itu adalah seorang ahli yang tiada taranya. Dalam hidupnya, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang telah dia kalahkan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam pertempuran sengit dengan seseorang, dia hampir terbunuh hanya dalam beberapa pertukaran. Ledakan. Tenggorokan pria berjubah putih itu dipotong. Rune api di tubuhnya meledak, dan ruang di depannya berputar. Dia langsung menghilang. Pada saat itu, pedang patah di tangan longchen terbang seperti bintang jatuh. PFFT. Pedang yang patah menembus kehampaan, membawa serta hujan darah. Pria berjubah putih sekali lagi muncul, lubang darah besar di dadanya. Begitu tenggorokan pria berjubah putih itu dipotong, dia dipenuhi rasa takut pada longchen. Dia akhirnya menyadari bahwa orang di depannya ini tidak selemah yang dia kira. Dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Setelah menderita kerugian yang sangat besar, dia harus menarik diri dari longchen. Dia telah menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bisa lepas dari kunci mental longchen. Ledakan. Longchen seperti raja iblis, tidak memberi pria berjubah putih itu waktu untuk menyesuaikan diri. Jelas, longchen ingin membunuhnya secepat mungkin. Kemarahan brahma, naga api membakar surga. Pria berjubah putih itu tidak punya waktu untuk sembuh. Dia meraung dan membentuk segel tangan. Naga api muncul dari segala arah. Ini adalah gerakan yang sama yang dia gunakan dari kejauhan. Langkah itu telah melukai longchen dan hampir merenggut nyawanya. Berdengung. Naga api baru saja muncul ketika longchen tiba di depan pria berjubah putih itu. Dengan sapuan kakinya, raungan naga datang dari manifestasi di belakangnya. Ekor naga dicambuk, menyebabkan ruang bergetar. Serangan ini mengandung niat membunuh tanpa batas. Apa? Aku tidak bisa mengunci dia. Pria berjubah putih memanggil naga api, tetapi dia terkejut menemukan bahwa gerakan ini tidak dapat mengunci longchen. Harus diketahui bahwa ketika dia menggunakan gerakan ini dari kejauhan, longchen telah terkunci dengan kuat. Tapi sekarang itu tidak efektif. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak tahu apa masalahnya, tetapi kebenaran adalah kebenaran. Dia tidak bisa mempertanyakannya. Melihat ekor naga menyapu, segel tangannya berubah. Berdengung. Naga api menyerah untuk menyerang longchen dan malah membentuk perisai di depan pria berjubah putih itu. 10.000 naga perisai. Pria berjubah putih itu meraung dan menggunakan perisai naga api untuk memblokir serangan longchen. Tak perlu dikatakan bahwa dia telah mengubah gerakannya dengan sangat cepat, tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Ledakan. Ekor naga menghantam perisai naga api dengan keras, dan dengan ledakan keras, perisai naga api meledak. Pria berjubah putih itu mengeluarkan erangan teredam saat ekor naga menghantam tubuhnya. Dia terbang seperti meteor dan menabrak penghalang dengan keras, memuntahkan seteguk darah. Mati. Longchen melangkah di udara, sayap kilat mengepak di belakangnya. Niat membunuh menyelimuti dunia. Kamu ingin membunuhku. Bermimpilah. Mati. Pria berjubah putih itu berlumuran darah, tetapi ekspresinya masih menyeramkan. Dengan raungan marah, sebuah gulungan muncul di depan Longchen. Ketika dia melihat gulungan itu, ekspresi Longchen berubah, dan dia mengelak. Cii. Sinar cahaya ilahi melesat keluar dari gulungan itu, melewati Longchen dan menembus ruang. Bab 4615. Diagram Dewa Brahma. Longchen mengenali asal-usul lukisan ini. Di dunia fana, dia telah bertarung melawan Pil Fali beberapa kali. Sekarang, di dunia abadi, dia melihat sosoknya sekali lagi. Di dalam diagram ilahi Brahma, api dan bintang berputar. Lukisan ini sepertinya berisi seluruh dunia. Auranya ilahi, dan tekanannya menekan Tao Surgawi. Itu menyebabkan rasa sakit yang hebat di jiwa seseorang, seolah-olah mereka ditusuk dengan jarum. Itu membuatnya agar tidak ada yang bisa menolak. Sepertinya semua makhluk hidup adalah semut di depannya. Baru saja, sinar cahaya ilahi telah keluar dari lukisan itu, menembus langit dan bumi. Sebuah lubang hitam muncul di samping Longchen. Jika Longchen diserang, serangan itu kemungkinan besar akan merenggut nyawanya. Pria berjubah putih itu meraung marah dan membentuk segel tangan. Diagram Dewa Brahma bergetar dan tumbuh dengan cepat. Itu menyelimuti seluruh penghalang, membentuk sangkar surga dan bumi. Diagram ilahi Brahmanya akan bergabung dengan penghalang Brahma. Jangan berkelahi dengannya. Bunuh jalan keluarmu. Tepat pada saat ini, suara kawah langit dan bumi terdengar. Itu muncul di atas kepala Longchen. Mendengar penjelasan kuali langit dan bumi, Longchen segera mengerti bahwa diagram ilahi Brahma telah digunakan secara khusus untuk menyimpan penghalang Brahma. Ini semua adalah harta yang ditinggalkan Dewa Brahma untuk murid-muridnya. Semuanya telah diatur sebelumnya. Namun, mereka tidak menyangka semuanya akan dirusak oleh Longchen. Saat bertarung melawan pria berjubah putih di sini, Longchen juga harus menghadapi kekuatan ilahi Dewa Brahma. Dia tidak takut pada pria berjubah putih, tetapi dengan kekuatan Dewa Brahma, membunuhnya hampir mustahil. Suara mendesing. Longchen menghancurkan kuali langit dan bumi menjadi penghalang dan diagram ilahi Brahma. Ledakan. Diagram ilahi Brahma dan penghalang ilahi Brahma keduanya ditembus oleh kuali langit dan bumi. Apa? Pria berjubah putih itu terkejut, tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat ini, Longchen telah keluar dari pengepungan dengan kuali langit dan bumi. Suara mendesing. Longchen baru saja menarik Yu King Suan keluar dari nirvana barier ketika dia tiba-tiba menghilang. Kuali langit dan bumi berteriak kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang tidak diharapkannya adalah bahwa Longchen tiba-tiba akan menyerang kembali ke penghalang dan menyerang pria berjubah putih itu. P.O.W. Pria berjubah putih itu masih sok saat pandangannya tiba-tiba kabur. Kemudian, separuh wajahnya meledak. Darah berceceran di mana-mana saat dia menabrak penghalang seperti meteor. Kamu bajingan tak tahu malu. Jika bukan karena kekuatan Brahma agung yang menghalangiku, aku akan memukulmu menjadi pai daging hari ini. Hu. Setelah tamparan itu, Longchen menggunakan Re Choy untuk terbang seperti sambaran petir. Begitu diagram ilahi Brahma dan penghalang surga Brahma ditutup, dia menyerang. Dia baru saja terbang keluar ketika Brahma Divine Diagram dan Brahma Heaven Barrier ditutup. Waktunya sempurna. Dengan kuali langit dan bumi di kepalanya dan Yu King Suan di satu tangan, dia menghilang tanpa jejak. Ah! Pria berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan meraung seperti binatang buas. Pada saat yang sama, diagram ilahi Brahma sepenuhnya bergabung dengan pesona surga Brahma. Seluruh dunia bergetar. Kekuatan ilahi dari diagram ilahi surga Brahma menyebabkan langit bergetar. Sayangnya, perpaduan diagram ilahi Brahma dan penghalang Brahma selangkah terlambat. Longchen telah melarikan diri dan tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk membunuh dewa. Longchen, kamu terlalu jauh. Pria berjubah putih itu mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia telah melihat pengganggu, tetapi dia belum pernah melihat pengganggu seperti itu. Longchen sudah melarikan diri, tetapi dia kembali untuk menamparkan wajahnya. Longchen benar-benar menunjukkan arti penghinaan. Gemuruh. Diagram dewa surga Brahma tumbuh dengan cepat, menutupi langit. Api tak berujung mengubah dunia menjadi lautan api. Sayangnya, Longchen sudah lama melarikan diri dan tidak dapat melacaknya. Ahaha! Pria berjubah putih itu merasa paru-parunya akan meledak. Tapi selain mengaum, tidak ada yang bisa dia lakukan. Huh! Kamu idiot! Kapan kamu akan tumbuh sedikit? Jika kami terlambat selangkah sekarang, Anda tidak akan bisa melarikan diri begitu diagram ilahi surga Brahma bergabung dengan pesona surga Brahma. Bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, kutub kuali langit dan bumi. Hei hei, senior, jangan khawatir. Aku sudah menghitung semuanya. Tidak akan ada kecelakaan. Tawa Longchen. Lagipula, orang itu melihat kita dengan ekspresi jelek itu. Jika kita tidak menamparkan wajahnya, bagaimana kita bisa menghadapinya? Kuali langit dan bumi tidak bisa berkata apa-apa. Aku benar-benar harus menyerahkannya padamu. Apa gunanya menamparkan wajahnya? Tentu saja ada. Aku tidak bisa membunuhnya, jadi aku harus menghancurkan jantungnya. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku harus menyeka ingusnya. Saya jelas bisa mengalahkan orang ini, tapi saya tidak bisa membunuhnya. Jika saya tidak menamparkan wajahnya untuk melampiaskan amarah saya, bagaimana saya bisa hidup di masa depan? Kata Longchen. Longchen sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan pria berjubah putih ini pergi dengan mudah. Senior, apakah Anda benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada pesona surga Brahma setelah bergabung dengan diagram ilahi surga Brahma? Saya tidak percaya. Saya dalam kondisi lemah sekarang, dan saya hanya memiliki sedikit energi inti saya. Ini sangat berharga. Anda ingin saya menyanyiakan energi inti saya yang berharga untuk gorengan kecil? Kata Kuali Langit dan Bumi. Itu bukan ikan kecil. Itu murid Dewa Brahma. Balas Longchen. Murid. Kuali Langit dan Bumi tertawa. Murid-murid Dewa Brahma tersebar di sembilan langit dan sepuluh bumi. Murid nominalnya sebanyak pasir di sungai Gangga. Apa gunanya membunuhnya? Murid nominal. Bagaimana murid nominal bisa begitu kuat? Longchen melompat kaget. Orang ini bukan murid nominal. Jialuo yang kamu bunuh saat itu adalah murid nominal. Pria berjubah putih ini bisa mendapatkan Brahma Heaven Divine Diagram dan dibimbing ke sini untuk mendapatkan harta karun itu. Dia pasti seorang murid nominal. Namun, bahkan jika dia adalah seorang murid nominal, ada tiga ribu dari mereka. Jika dia bukan anak kecil, lalu siapa dia? Tiga ribu. Longchen tidak bisa mempercayainya. Dewa Brahma memiliki tiga ribu murid seperti itu. Bukankah Dewa Brahma berada di alam penguasa ilahi? Bahkan jika dia hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengumpulkan energi iman yang tak ada habisnya, dia masih seorang Divine Sovereign. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kekuatan? Longchen tidak mengerti. Divine Sovereign adalah sesuatu yang bisa dimusnahkan dengan lambayan tangannya. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia mencapai alam Divine Sovereign, bahkan jika Dewa Brahma telah mengumpulkan energi keyakinan selama bertahun-tahun, dia masih bisa melawannya. Namun, ketika dia bertarung melawan pesona surga Brahma, dia terkejut menemukan bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Dewa Brahma seperti langit dan bumi. Tidak ada cara untuk membandingkan. Kamu telah disesatkan oleh gelarnya. Apakah menurutmu dia adalah penguasa ilahi hanya karena orang lain memanggilnya Brahma penguasa ilahi? Kata kuali langit dan bumi. Bukankah dia? Tanya Longchen. Tentu saja tidak. Alasan dia disebut Divine Sovereign adalah karena dia berdaulat di antara para Dewa. Suara Heaven and Earth Cauldron seperti palu yang menghantam hati Longchen. Bab 4616 Brahma Heaven Supreme God Mereka merasa bahwa para pembudidaya Dewa mengandalkan akumulasi leluhur mereka. Yang mereka lawan adalah sejarah dan fondasi. Itu tidak adil, terutama untuk orang biasa. Jalan ini adalah jalan buntu. Jika seseorang ingin membuat kursi Dewa, mereka akan membutuhkan akumulasi generasi yang tak terhitung jumlahnya, jutaan tahun, atau bahkan lebih lama. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki pencapaian kecil. Selama waktu itu, mereka tidak bisa membiarkan iman mereka habis. Pada saat yang sama, mereka harus terus merekrut orang percaya. Meskipun ada banyak pembudidaya Dewa di dunia kultivasi, mereka membutuhkan akumulasi yang lama. Selain itu, mereka tidak dapat dipotong. Itu adalah persyaratan keras untuk warisan ilahi. Warisan abadi berbeda. Meski tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak perlu bergantung pada prestasi nenek moyang mereka, mereka lebih mengandalkan usaha mereka sendiri untuk menciptakan masa depan mereka sendiri. Meskipun kultivator Dewa dan kultivator abadi hidup berdampingan, dan kedua metode kultivasi adalah arus utama umat manusia, ada perbedaan besar dalam rasio antara keduanya. Penggarap abadi terdiri dari 90 persen dari populasi manusia, sedangkan pembudidaya Dewa hanya sepersepuluh. Meskipun pembudidaya Dewa jauh lebih sedikit daripada pembudidaya abadi, pembudidaya Dewa selalu dapat berdiri bahu-membahu dengan pembudidaya abadi. Berkali-kali, mereka bahkan mampu menekan pembudidaya abadi. Itu karena para pembudidaya Dewa memiliki beberapa warisan ilahi yang kuat yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa warisan ilahi bahkan dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan awal. Mulai dari era primal keos, upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya telah mengumpulkan energi keyakinan yang telah mereka kumpulkan. Itu tak terbayangkan. Meskipun pembudidaya abadi mekar seperti seratus bunga, ada jenius surgawi yang tak tertandingi di era manapun. Mereka sama mempesona seperti bintang jatuh. Namun, meskipun bintang jatuh sangat mempesona, mereka tidak bisa bertahan lama. Sebagian besar waktu, mereka hanya sekejap di dalam panci. Seorang kultifator abadi yang kuat mungkin bisa membuat klan, kekuatan, atau sekte berkembang untuk jangka waktu tertentu. Namun, begitu jenius tak tertandingi itu jatuh, kepala klan, sekte, atau kekuatan yang dia miliki akan menurun dengan cepat, tenggelam oleh sungai sejarah yang panjang. Dibandingkan dengan sifat kultifator abadi yang berumur pendek, kultifator dewa bertahan lebih lama. Oleh karena itu, sepanjang sejarah, banyak kultifator abadi yang kuat akhirnya berubah menjadi kultifator dewa. Ada juga beberapa warisan di Findao yang menurun. Karena mereka tidak bisa melihat harapan apapun setelah warisan mereka diputuskan, mereka tidak punya pilihan selain beralih ke kultifasi imortal. Dalam ras manusia, para pembudidaya abadi selalu memandang rendah para pembudidaya ilahi. Mereka mengatakan bahwa kultifator ilahi sedang berbaring di peti mati leluhur mereka dan memamerkan kehebatan mereka. Mereka percaya bahwa semua yang mereka miliki tidak diperoles sendiri dan itu adalah bentuk kecurangan. Namun, kata-kata para pembudidaya imortal seringkali mengandung nada kecemburuan. Ini karena pembudidaya imortal semua memiliki latar belakang dan yayasan yang kuat. Mereka iri, iri, dan benci. Meskipun dia cemburu, sejujurnya, kultifator abadi berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan kultifator ilahi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan semakin lama warisan di Findao, semakin menakutkan fondasinya. Ini karena tidak ada yang tahu kapan warisan dao ilahi dari era kekacauan akan muncul. Ada banyak warisan di Findao yang telah ada sejak lama tetapi keberadaannya sangat rendah. Namun, bagi Dewa Brahma untuk dikenal sebagai yang berdaulat di antara para dewa terlalu mengejutkan. Yang terpenting, nama Dewa Brahma telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Kalau tidak, sudah lama ada orang yang menantangnya untuk gelar ini. Memikirkan hal ini, Longchen merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya Dewa Brahma. Saat itu, dia telah merencanakan untuk menemukan Dewa Brahma untuk membalas dendam segera setelah dia mencapai alam dewa. Sekarang dia memikirkannya, gagasan itu sangat kekanak-kanakan dan menggelikan. Pada saat yang sama, Longchen sangat marah. Perbedaan besar ini membuatnya marah. Dia memiliki keinginan untuk menyempurnakan pil ilahi yang tiada taraf sehingga dia bisa melawan Dewa Brahma satu lawan satu. Kamu tidak perlu marah. Dikatakan bahwa pohon yang perlu dipeluk lahir di ujung rambut. Platform sembilan lantai dimulai dengan satu langkah. Anda harus berjalan selangkah demi selangkah, dan Anda harus makan sesuap nasi. Anda harus tahu bahwa tergesa-gesa membuat pemborosan, saran kawah langit dan bumi. Longchen menganggup dan tersenyum pahit. Terima kasih banyak atas ajaran senior. Saya mengerti prinsip-prinsip ini, tetapi pada akhirnya, saya hanya manusia biasa. Saya tidak bisa setenang senior. Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi manusia. Yang utama adalah kamu belum cukup berpengalaman, kata kawah langit dan bumi. Aku belum cukup berpengalaman. Longchen menggelengkan kepalanya, ada sedikit kepahitan di wajahnya. Meskipun dia masih muda, dia telah mengalami bahaya berkali-kali lebih banyak daripada monster tua yang telah hidup selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Tentu saja belum. Yang kamu alami hanyalah pertempuran dan pembunuhan, cara dunia, perubahan musim, angin, embun beku, hujan, dan salju. Anda telah mengalami perubahan waktu, naik turunnya langit dan bumi, perubahan zaman. Anda akan menemukan bahwa semua yang Anda alami selama ini hanyalah penggalan dari buku sejarah yang tebal. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai bab. Cauldron of the Universe menghela nafas. Suaranya dipenuhi usia, seolah-olah telah jatuh ke dalam ingatan yang jauh. Tentu saja, dibandingkan denganmu, aku bukan apa-apa. Longchen tersenyum meminta maaf. Dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kuali langit dan bumi. Suara kuali langit dan bumi menjadi agak berat. Saya telah menyaksikan era paling makmur di dunia ini. Saya telah menyaksikannya berjalan selangkah demi selangkah ke tepi kehancuran. Tapi saya hanya bisa menonton, tidak bisa berbuat apa-apa. Selama waktu itu, saya telah melihat ras yang tak terhitung jumlahnya menjadi penguasa dunia ini. Kemudian mereka didorong turun dari altar dewa mereka. Beberapa ras bahkan dimusnahkan, ditenggelamkan oleh sungai sejarah. Saya juga telah melihat banyak sekali jenius surgawi yang tak tertandingi muncul seperti komet, menerangi dunia. Kemudian saya telah melihat mereka semua jatuh. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator, mereka tidak dapat lepas dari genggaman takdir. Terus terang, selain tuan pertama saya, saya juga telah ditemani oleh beberapa teman yang ditakdirkan. Dan dari teman-teman itu, Anda adalah yang paling. Yang paling berbakat, tanya Longchen dengan penuh semangat. Kamu yang paling bodoh, kata kuali langit dan bumi tanpa kesopanan. Berengsek. Itulah kebenarannya. Aku juga tidak tahu mengapa kamu menjadi temanku. Ketika kamu membangunkanku, sejujurnya, aku sangat kecewa, kata kawah langit dan bumi. Senior, kata-katamu ini membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Ekspresi pahit muncul di wajah Longchen. Kuali langit dan bumi sepertinya tidak menyukainya. Itu merupakan pukulan besar baginya. Kuali langit dan bumi melanjutkan, Sebenarnya, seringkali saya bertanya-tanya apakah saya telah melakukan kesalahan di suatu tempat. Bagaimana Anda bisa menjadi teman saya dalam hidup ini? Namun, saat kamu menjadi semakin bodoh, aku akhirnya mengerti satu hal, dan itu membuatku mengambil keputusan. Keputusan apa? Jantung Longchen berdebar kencang. Apakah kuali langit dan bumi akan pergi? Aku sedang mempersiapkan untuk secara resmi menerimamu sebagai tuanku. Suara heaven and earth cauldron seperti guntur. Longchen benar-benar tercengang. Bab 4617 Senior, apa aku salah dengar? Longchen tergagap. Baru saja, kuali langit dan bumi sangat tidak puas dengannya, tetapi dalam sekejap mata, ia ingin menerimanya sebagai tuannya. Meskipun kawah langit dan bumi selalu bersamanya, dia tidak pernah bermimpi untuk menjadi tuannya. Harus diketahui bahwa kuali langit dan bumi adalah salah satu dari sepuluh item dewa kekacauan terkuat di dunia ini. Untuk menjadi tuannya, dia pasti tidak akan mampu menanggung karma yang begitu mengerikan. Sejujurnya, kamu benar-benar bodoh. Tapi kamu memiliki temperamen khusus yang membuat orang lain mempercayaimu begitu saja. Selain itu, tidak peduli seberapa putus asas situasinya, Anda tidak pernah menyerah. Yang terpenting, Anda sepertinya tidak tahu apa itu ketakutan. Orang lain merasa takut, tetapi Anda hanya merasa marah. Ketika Anda marah, Anda akan melakukan beberapa hal bodoh. Pada awalnya, saya sangat curiga mengapa monster tua dari ras naga itu memiliki hubungan dengan Anda dan bahkan mewariskan rahasianya kepada Anda, kata kawah langit dan bumi. Kamu berbicara tentang senior dari ras naga. Kamu kenal dia. Jantung longchen berdebar kencang. Berdasarkan nada langit dan bumi cauldron, mereka harus saling mengenal. Kuali langit dan bumi tidak menjawabnya. Itu berlanjut, teman-temanku semuanya penuh dengan bakat dan kebijaksanaan, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Adapun Anda, Anda adalah anomali. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk bertaruh. Bagaimana, apakah Anda bersedia bertaruh dengan saya? Bertaruh pada apa? Tanya longchen. Bertaruhlah pada hidup kita. Bertaruhlah pada hidupku, bertaruhlah pada hidupmu, dan bertaruhlah pada nyawa sembilan langit dan sepuluh bumi, kata kuali langit dan bumi. Mengapa kamu ingin bertaruh? Tanya longchen. Karena sembilan langit dan sepuluh bumi akan segera dihancurkan. Aku harus memilih seorang master dan mendukungnya sepenuhnya. Ini berpacu dengan waktu. Sebenarnya, Anda bukan pilihan terbaik saya, tetapi waktunya singkat, jadi saya tidak punya pilihan selain memilih Anda, kata kawah langit dan bumi. Mendukungku sepenuhnya. Longchen senang mendengarnya. Namun, jangan senang terlalu dini. Ranahmu terlalu rendah, dan kekuatanmu terlalu lemah. Karma yang datang dengan menerima seorang master sangat menakutkan. Terutama selama perhitungan kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi Anda akan menjadi lebih sulit. Kemungkinan besar Anda tidak akan dapat selamat dari kesengsaraan surgawi ini. Saya harus menjelaskan ini kepada Anda, kata kawah semesta. Seberapa banyak keberanian yang dimiliki seseorang adalah berapa banyak lahan yang akan dihasilkan. Keberanian adalah produksi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya akan menerima pekerjaan ini. Longchen mengatupkan giginya dan langsung membuat keputusan. Apa kamu yakin? Kuali surga dan bumi berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Seperti yang kamu katakan, Aku orang bodoh. Bagaimana aku bisa memikirkan ide bagus? Tawa Longchen. Jangan tertawa. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Begitu kamu memilihnya, apakah itu kamu atau aku? Tidak akan ada jalan untuk kembali, kata Cauldron of the Universe dengan sungguh-sungguh. Kamu memiliki sepuluh benda suci tertinggi, dan kamu bersedia untuk berjudi. Apakah menurutmu orang yang bertelanjang kaki sepertiku akan takut pada seseorang yang memakai sepatu? Baiklah, karena itu masalahnya, bersiaplah. Aku akan menandatangani kontraknya, kata Cauldron of the Universe. Berdengung. Sebenarnya, itu tidak memberi Longchen waktu untuk bersiap. Cauldron of the Universe muncul di atas kepala Longchen, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan membekas di Cauldron of the Universe. Pada saat yang sama, gambar kuali perunggung muncul di dahinya. Pada saat itu, sepertinya dia telah menyelesaikan pertukaran spiritual singkat dengan Cauldron of the Universe. Saat itu, Longchen merasakan tubuhnya melemah. Sepertinya basis kultivasinya benar-benar lumpuh. Sepertinya dia telah kembali ke masa di Phoenix Cry Empire ketika dia dipukuli sampai pingsan. Putus asa, terhina, geram, tidak mau. Emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam hatinya. Perasaan lemah itu menjengkelkan. Sepertinya semua kekuatannya telah dilucuti. Longchen tahu bahwa apa yang dia rasakan adalah apa yang dirasakan oleh Cauldron of the Universe. Cauldron of the Universe adalah salah satu dari sepuluh benda suci tertinggi. Tetapi sekarang, ia hanya bisa berjuang di ambang kematian. Penghinaan dan kengganan semacam itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gemuruh. Tepat pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Bintang-bintang di langit seakan berhenti bergerak. Para ahli dari sembilan langit dan sepuluh bumi semua mendongak kaget. Itu karena kuali besar muncul di langit. Di bawah kuali ada sosok yang tidak jelas. Apa itu? Banyak orang berteriak ngeri ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengira Dewa Iblis telah turun untuk menghancurkan surga. Mungkinkah legenda itu benar? Sembilan langit dan sepuluh bumi akan dihancurkan. Langit dan bumi akan terbalik, dan semua tahu akan dihancurkan. Tidak ada yang bisa lolos dari bencana ini. Seorang ahli dari generasi yang lebih tua berkata dengan suara gemetar saat melihat ini. Matanya dipenuhi rasa takut. Pemandangan ini bisa dilihat di setiap sudut dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu menyebabkan banyak kepanikan. Di Akademi Lingqiao, seorang lelaki tua akhirnya meletakkan sapunya dan menatap langit berbintang. Matanya yang keruh langsung menjadi lebih jernih dari mata air. Sepertinya dia bisa melihat menembus ruang dan waktu. Setelah itu, senyum muncul di wajahnya. Sebuah manifestasi di surga. Ini adalah benda suci kekacauan primal yang mengenali seorang master. Longchen, hehehe, bocah ini benar-benar tidak biasa. Gemuruh. Longchen tidak tahu bahwa pengakuan guru surga dan bumi cauldron telah menyebabkan keributan besar di sembilan langit dan sepuluh bumi. Pada saat ini, jiwanya secara bertahap menyatu dengan kuali langit dan bumi. Namun, jiwa kuali langit dan bumi terlalu luas. Itu seperti lautan, sedangkan jiwa Longchen seperti perahu kecil di depannya. Dia hanya bisa beresonansi dengan sebagian dari kekuatan spiritual kuali langit dan bumi. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Longchen bergetar. Jiwanya kembali ke tubuhnya. Longchen tidak merasakan perubahan apapun, tetapi dia merasa seperti benar-benar menyatu dengan kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi berkata, Tuan. Senior, jangan panggil aku seperti itu. Lebih baik jika kamu memanggilku dengan namaku. Longchen melompat ketakutan. Aku sudah mengenalimu sebagai tuanku. Memanggilku tuan itu normal, kata kawah langit dan bumi. Tidak, 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 itu tidak normal. Rasanya aneh. Panggil saja aku dengan namaku. Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Dia merasa seperti dia tidak bisa menerima gelar seperti itu. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu dengan namamu. Longchen, sekarang aku telah mengenalimu sebagai tuanku. Manifestasinya akan mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi. Pada saat itu, semua monster dari berbagai ras akan mengejarmu dengan gila-gilaan, kata kuali langit dan bumi. Mengapa? Apa karena mereka iri dengan ketampananku? Longchen terkejut. Mengabaikan humor dingin Longchen, kuali langit dan bumi berkata, Karena aku sudah mengenalimu sebagai tuanku. Jika seseorang dapat membunuhmu, aku akan memasuki keadaan tanpa tuan. Dalam keadaan itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk memberi tanda spiritual pada saya dan menjadi tuan baru saya. Apa? Longchen terkejut. Lalu bukankah dia akan menjadi target langsung? Selain itu, saya tidak dapat menolak. Itu sebabnya saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah pertaruhan besar. Sekarang, kami tidak memiliki jalan mundur. Saya akan membawa Anda ke suatu tempat, kata kawah langit dan bumi. Di mana? Tempat yang selalu kamu impikan. Bab 4618 Berdengung Kuali langit dan bumi membawa Longchen ke tanah terpencil. Melangkah ke tanah terpencil ini, hati Longchen mengepal. Perasaan hampa memenuhi hatinya. Ini adalah dunia yang berwarna darah. Dinding berwarna darah, ubin berwarna darah, bebatuan berwarna darah, dan semua bangunan di sini berwarna darah. Begitu dia tiba, bau darah yang pekat menyerangnya. Pada saat yang sama, darah Longchen melonjak, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Berderit, berderit, berderit. Kemarahan yang tak berujung melonjak di dalam hatinya, dan dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga berderit. Keinginan mengamuk untuk membantai meletus tanpa peringatan apapun. Sebuah dunia diwarnai merah dengan darah. Meski berlalunya waktu, angin dan hujan, erosi waktu, warnanya masih belum pudar. Apakah kamu merasakannya? Mereka sama sepertimu, murid dari divisi bintang 9. Menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, terisolasi dan tanpa bala bantuan, mereka melakukan pertempuran berdarah selama 3.000 tahun. Tidak satu pun dari 100.000 murid divisi bintang 9 yang menyerah. Mereka bertarung sampai orang terakhir, menyeret ahli yang tak terhitung jumlahnya bersama mereka. Awalnya, tempat ini dipenuhi dengan mayat yang mencapai langit. Itu lebih tinggi dari gunung manapun yang pernah Anda lihat. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dan mayat-mayat itu telah lama berubah menjadi debu. Namun, darah murid divisi bintang 9 telah mewarnai dunia ini menjadi merah, dan warnanya tidak pernah pudar. Mereka adalah prajurit yang paling dihormati di dunia ini, kelukuali langit dan bumi. Suaranya dalam dan jauh. Itu seperti membawa orang kembali ke saman kuno. Siapa yang membunuh mereka? Long Chen mengatupkan giginya. Niat membunuhnya melonjak. Dia ingin membalas dendam untuk mereka. Meskipun Long Chen belum pernah melihat murid-murid divisi bintang 9 ini, dia bisa merasakan panggilan dari garis keturunan mereka. Sepertinya dia secara pribadi menyaksikan pengorbanan para prajurit Dragonblood. Niat membunuh semacam itu hampir menyulut Long Chen. Terlalu banyak orang yang membunuh mereka. Ras Iblis, Ras Iblis, Ras Meterward, Ras Darah, Ras Bulu, Ras Malam Gelap, Ras Kekuatan, Ras Barbarian, Ras Desolatebis, Ras Spirit. Kuali langit dan bumi mencantumkan ratusan ras. Long Chen belum pernah mendengar sebagian besar dari mereka. Tentu saja, ada juga ras manusiamu, kata Kuali langit dan bumi. Bajingan terkutuk itu, aku akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Long Chen mengatupkan giginya. Itu masalah masa depan. Ayo, mari kita mulai bisnis. Mari kita maju, kata Kuali langit dan bumi. Mengikuti instruksi Kuali langit dan bumi, dia memasuki dunia berwarna darah. Dia bisa melihat bahwa setelah tempat ini ditempati, seseorang telah menghancurkan segalanya di sini. Sepertinya mereka ingin menghapus semuanya. Di depan mereka ada tumpukan reruntuhan. Kuali langit dan bumi menyuruh Long Chen menggali terowongan dari reruntuhan. Ini adalah terowongan bawah tanah yang terpelihara dengan sangat baik. Awalnya, seharusnya ada mural di kedua sisi lorong, tetapi mereka telah dirusak oleh seseorang dengan senjata tajam, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat. Selanjutnya, dia melihat mural lengkap. Itu menggambarkan ahli iblis bersayap yang merobek kekosongan dengan cakarnya. Sesosok terkoyak dalam kehampaan. Sosok yang merobek itu tidak sengaja menguraikan wajahnya, tetapi dari fenomena bintang di belakangnya, terlihat jelas bahwa dia adalah murid dari sembilan bintang satu fena. Menunggu kematian. Melihat ini, Long Chen sangat marah. Dia menghancurkan tinju ke dinding, menyebabkannya retak. Sebuah lubang besar muncul di sosok ahli iblis bersayap. Ras setan bersayap benar-benar berani mempermalukan sembilan bintang satu fena saya. Anda sebaiknya membiarkan saya melihat Anda, atau saya akan membunuh Anda semua. Long Chen tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ras setan bersayap telah menjadi bagian dari kelompok yang telah menyerang sembilan bintang satu fena. Selain itu, mereka sengaja meninggalkan mural untuk mempermalukan sembilan bintang satu fena dan memamerkan jasa mereka sendiri. Melanjutkan ke depan, dia tidak melihat grafiti lagi. Jelas, banyak orang telah menyerbu untuk menghancurkan tempat ini. Mereka tidak bosan seperti setan bersayap. Setelah masuk, mereka telah menghancurkan semua mural. Meskipun Long Chen tidak tahu apa mural ini, berdasarkan pengalamannya, mereka pasti merekam rahasia sembilan bintang satu fena. Setelah enam jam berjalan, mereka telah melewati delapan gerbang. Kedelapan gerbang itu semuanya telah dihancurkan dengan kekerasan, tetapi ketika mereka sampai di ujung, mereka melihat sebuah gerbang yang lengkap. Itu penuh dengan bekas luka dan lubang. Itu jelas telah dipukul berkali-kali, tetapi para penyerbu itu tidak mampu menghancurkannya. Ini adalah tempat uji coba bagi murid bintang sembilan. Bukankah kamu selalu ingin tahu seberapa kuat murid bintang sembilan dari alam yang sama? Sekarang, kesempatanmu telah tiba, kata kawah langit dan bumi. Maksud Anda, Long Chen sangat terkejut. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Ini adalah uji coba tingkat tertinggi untuk murid sembilan bintang satu fena. Delapan pintu pertama dapat dibuka dan ditutup oleh orang. Namun, pintu kesembilan ini tidak dikendalikan oleh siapapun. Setelah Anda masuk, tidak ada cara untuk kembali. Entah Anda berhasil dalam tantangan, atau Anda mati di dalam dan semua energi Anda diserap oleh hukum di sini. Karena tempat ini menyerap terlalu banyak energi murid bintang sembilan, hal itu menyebabkan pintu ini tidak bisa dihancurkan. Para penyerbu itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyerah pada akhirnya. Oleh karena itu, semua yang ada di sini dihancurkan, dan hanya tempat ini yang dilestarikan, kata Kawas Semesta. Maksudmu aku harus memasuki ujian terkuat? Tanya Long Chen. Benar, di dalam ada murid Raja Sembilan Bintang Dunia. Ranahnya sama dengan milikmu, dan dia juga telah mengaktifkan armor pertempuran bintang tujuh. Perbedaannya adalah dia bukan orang sungguhan, tapi seorang jenius surgawi dari zaman kuno. Selama puncak garis darah sembilan bintang, dia berada di peringkat 97 di generasinya. Saat itu, garis darah sembilan bintang memilih untuk menyalin kekuatannya sebagai standar uji coba, kata Kuali Langit dan Bumi. Hanya 97. Long Chen mengira dia akan menduduki peringkat pertama, tetapi ternyata dia menduduki peringkat 97. Hanya 97. Kata Kuali Langit dan Bumi. Apakah kamu tahu bahwa selama puncak garis darah sembilan bintang, mereka secara praktis menguasai seluruh dunia? Pada saat itu, garis darah sembilan bintang memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya di generasi yang sama. Dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya itu, mereka berada di peringkat 97. Yah, saya tidak mau repot-repot menjelaskannya kepada Anda. Buka pintunya, dan Anda akan segera mempelajari apa artinya menjadi peringkat 97. Mendengar ini, Long Chen langsung waspada. Jika itu masalahnya, maka orang ke-97 ini pasti monster puncak. Bagaimana cara membuka pintu? Tanya Long Chen. Ulurkan tanganmu. Apakah kamu melihat dua cetakan tangan di sisi pintu? Masukkan saja, kata Kawah Langit dan Bumi. Melihat sekeliling, Long Chen benar-benar menemukan dua penyok di pintu yang rusak. Penyoknya sangat rusak, dan jika dia tidak melihat dengan hati-hati, akan sangat sulit untuk melihatnya. Long Chen meletakkan tangannya di atas penyok. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan cincin sucinya muncul di belakangnya. Seven Star Battle Armor secara otomatis dipanggil. Berdengung. Setelah itu, bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala di pintu besar itu. Pada saat itu, pintu besar yang penuh lubang ini berubah menjadi pintu domain bintang. Suara mendesing. Tiba-tiba, penglihatan Long Chen kabur. Pintu di depannya menghilang, dan dia mendapati dirinya berada di arena kuno. Kemudian dia melihat seorang pria berwajah sedingin es dan berambut panjang di depannya. Dia mengenakan jubah putih dengan sabuk giok di pinggangnya. Dia berdiri di sana seperti patung. Matanya tertutup, dan dia tidak melepaskan aura apapun. Tapi begitu dia melihatnya, jantung Long Chen berdebar kencang. Persepsinya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa orang ini sangat menakutkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, pria berjubah putih itu membuka matanya. Ketika dia melakukannya, tujuh bintang berputar di dalamnya. Rambut Long Chen berdiri tegak. Pada saat itu, dia merasa seperti sedang ditatap oleh binatang purba. Bab 4619 Itu adalah sepasang mata sebening kristal. Rasanya seperti tujuh bintang muncul di langit biru berbintang. Ketujuh bintang itu disusun dalam heptagon yang rapi. Itu benar-benar berbeda dari heksagram Long Chen dengan satu bintang di tengahnya. Ketika mata itu terkunci padanya, aura menakutkan langsung terkunci padanya. Pada saat yang sama, kubah di atas arena menyala, menerangi seluruh arena. Di atas kubah, langit berbintang yang tak berujung tampak berputar dan berevolusi. Mereka tampaknya menjadi satu-satunya penonton pertempuran ini. Armor Pertempuran Bintang 7 Teriakan murid Nine Stars First Vein berjubah putih itu seperti guntur, menyebabkan seluruh arena bergetar, dan bintang-bintang di langit redup sesaat. Berdengung Tujuh bintang di belakang murid berjubah putih menyala seperti matahari. Cahaya ilahi mereka tumbuh semakin terang. Cahaya ilahi seperti bilah tajam, liar dan mendominasi. Itu sangat terang sehingga Long Chen bahkan tidak bisa membuka matanya. Di depan murid berjubah putih dari garis darah bintang sembilan ini, Long Chen tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia seperti dewa yang turun ke dunia ini. Miria Tao hanya bisa meratap di kakinya. Semua dewa dan iblis hanya bisa bersujud di hadapannya. Apakah ini armor pertempuran bintang tujuh yang sebenarnya? Suara Long Chen bergetar. Dia sangat bersemangat. Ketujuh bintang itu tidak hanya menerangi arena, tetapi juga menerangi arah yang dia butuhkan untuk maju. Untuk waktu yang lama, Long Chen telah mencari arah seni tubuh hegemon bintang sembilan. Berkali-kali, dia dikejutkan oleh mimpi buruk. Itu karena dia bermimpi telah melakukan kesalahan dalam teknik kultivasinya. Meskipun seni tubuh hegemon bintang sembilan sangat kuat, Long Chen selalu merasa seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis. Dia takut satu langkah yang salah akan menyebabkan dia diserahkan kekutukan abadi. Berdengung. Berdengung. Saat murid bintang sembilan memanggil Seven Star Battle Armor, auranya terus melonjak. Gelombang mengamuki melonjak seperti tsunami. Ci, ci, ci. Bahkan dengan kekuatan Long Chen, dia tidak dapat menstabilkan dirinya sendiri. Dia terus-menerus didorong mundur, kakinya bergesekan dengan panggung bela diri. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Long Chen dengan bersemangat berteriak. Semakin kuat murid bintang sembilan ini, semakin bersemangat dia. Apa yang membuatmu bersemangat? Cepat dan panggil bentuk pertarunganmu. Ujian sudah dimulai. Jangan terbunuh oleh satu pukulan. Kuali langit dan bumi melihat bahwa Long Chen masih berteriak saat ini tanpa membuat persiapan apapun. Pada saat ini, tidak dapat diganggu apakah itu tuannya atau bukan. Itu mengutuk dengan marah. Huh. Tiba-tiba, murid bintang sembilan itu bergerak. Panggung bela diri bergetar, dan ruang berputar. Long Chen bahkan tidak melihatnya bergerak sebelum dia muncul di depan Long Chen dan meninju dadanya. Ledakan. Tinju ini mendarat dengan kokoh di tubuh Long Chen. Dadanya amruk, dan benjolan besar muncul di punggungnya. Long Chen batuk seteguk darah. Tinju murid bintang sembilan itu hampir menembus tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kuali langit dan bumi terkejut sekaligus geram. Sudah lama menyuruh Long Chen untuk bersiap, tapi Long Chen seperti orang idiot. Serangan murid bintang sembilan itu terlalu cepat, dan Long Chen tidak punya waktu untuk bertahan. Tinju itu langsung mematahkan tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, Long Chen akan terbunuh dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan. Bukan itu yang diinginkannya. Long Chen batuk darah dan dikirim terbang kembali. Sosok murid bintang sembilan berkedip, dan dia muncul di belakang Long Chen seperti hantu. Dia berputar dan mengirim siku lurus ke punggung Long Chen. Ledakan. Murid bintang sembilan itu secepat kilat, dan lintasannya tidak mungkin diprediksi. Long Chen masih terbang kembali saat dia dipukul. Ketika dua kekuatan bertabrakan, tubuh Long Chen hampir terbelah menjadi dua. PHEW Long Chen dikirim terbang seperti karung pasir, menabrak panggung bela diri. Dia jatuh, batuk seteguk besar darah. PHEW Long Chen baru saja stabil ketika murid bintang sembilan mengirim tendangan ke kepalanya. Long Chen buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Kaca Suara tulang patah terdengar. Lengan Long Chen benar-benar patah oleh tendangan murid bintang sembilan itu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Perhitunganku salah. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, Long Chen akan terbunuh. Berdengung. Kuali langit dan bumi tiba-tiba terbang keluar dari ruang kekacauan utama. Itu tidak bisa hanya menonton saat Long Chen terbunuh. Tepat pada saat ini, murid bintang sembilan muncul sekali lagi, dan dia mengirim serangan telapak tangan ke Long Chen. Kuali langit dan bumi diblokir di depan Long Chen, tetapi tanpa diduga, Long Chen tiba-tiba muncul di depannya. PFFT Long Chen menggunakan dadanya untuk memblokir serangan murid bintang sembilan. Dia sekali lagi batuk darah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Sepertinya dia bisa meledak kapan saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika ini terus berlanjut, Anda akan mati. Jangan lanjutkan percobaan ini. Sedang pergi, Kuali langit dan bumi terkejut sekaligus geram. Apakah Long Chen sudah gila? Senior, aku tidak akan mati. Kamu, lihat saja dari samping. Long Chen terengah-engah, tubuhnya bergoyang seolah dia bisa pingsan kapan saja. Tapi tatapannya setajam pisau. Kuali langit dan bumi tertegun sejenak sebelum tampaknya memahami sesuatu. Itu dengan tenang melayang di tepi panggung bela diri, tidak lagi mengganggu pertempuran antara Long Chen dan murid bintang sembilan. Ledakan. Suara ledakan lain terdengar, dan Long Chen sekali lagi dikirim terbang. Di depan murid bintang sembilan ini, Long Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apalagi energi astral murid bintang sembilan yang tak terbendung, hanya senigrakannya yang tak terduga sudah cukup untuk membuat Long Chen kehilangan arah. Tidak ada cara baginya untuk melacaknya. Serangan murid bintang sembilan itu liar dan mendominasi. Dia tidak menahan diri hanya karena Long Chen juga seorang murid bintang sembilan. Setiap serangannya berakibat fatal. Boom, boom, boom. Long Chen dipukul berulang kali. Meskipun dia telah menjalani pembaptisan kumpulan darah ras soverein, tubuh fisiknya tidak dapat menahan serangan murid bintang sembilan itu. Tinju dan telapak tangan murid bintang sembilan cukup kuat untuk melahap langit. Long Chen memblokir dengan kekuatan penuhnya, tetapi tulang dan tendonnya masih patah. Pada saat ini, pentingnya ruang kekacauan utama ditampilkan. Di dalam ruang kekacauan utama, kayu fusang kuno dan kayu bulan terus-menerus bergetar, menuangkan energi kehidupan mereka ke tubuh Long Chen, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Untungnya, energi kehidupan mereka sepertinya tidak terbatas. Selama energi hidup mereka tidak habis, Long Chen tidak akan mati. Boom, boom, boom. Long Chen membabi buta menerima pukulan. Dia mencoba melakukan serangan balik beberapa kali, tetapi dia tidak bisa. Serangan murid bintang sembilan terlalu mendominasi, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Yang paling menakutkan dari semuanya, serangan murid bintang sembilan semakin kuat dan kuat. Ledakan Long Chen dipukul oleh tinju murid bintang sembilan, tapi kali ini, dia tidak terbang kembali. Cincin ilahinya menyala di belakangnya, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar mengelilinginya. Long Chen akhirnya mengungkapkan seven-star battle armornya. Bab 4620 Long Chen menyilangkan tangannya, dengan paksa memblokir pukulan murid bintang sembilan. Lengannya perlahan turun, memperlihatkan wajahnya. Tatapan bersemangat Long Chen tajam. Meskipun jubahnya compang kemping dan dia berlumuran darah, dia masih terkecut. Jadi begitu, kamu menggunakan energinya untuk membangkitkan energi bintangmu sendiri. Kuali langit dan bumi akhirnya memahami niat Long Chen. Itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pada kegilaan Long Chen. Orang ini terkadang muncul dengan beberapa ide yang sangat menakutkan. Pada awalnya, Long Chen sengaja membiarkan dirinya terluka parah oleh murid bintang sembilan, bahkan menempatkan dirinya di ambang kematian. Tujuannya adalah membangkitkan energi sembilan bintang untuk melindunginya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertaruhan gila. Jika energi bintang sembilan Long Chen tidak dibangunkan oleh energi murid bintang sembilan, dia akan dipukuli sampai mati. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, dari situasi saat ini, pertaruhan Long Chen benar. Dia terus-menerus terluka parah oleh energi sembilan bintang, dan energi sembilan bintang menyerang tubuhnya, terus-menerus menghancurkan fungsi tubuhnya. Akibatnya, dia telah membangkitkan energi sembilan bintangnya sendiri. Yang terpenting, energi sembilan bintangnya mulai menyerap energi lawannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini adalah tujuan akhir Long Chen. Ini adalah pertama kalinya dia melawan murid bintang sembilan, dan keturunan langsung dari garis keturunan bintang sembilan pada saat itu. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Long Chen untuk mengorek rahasia sembilan bintang. Pemahaman Long Chen tentang seni tubuh hegemon bintang sembilan hanya setengah lengkap. Tidak mungkin dia bisa memahami seni tubuh hegemon bintang sembilan melalui teknik, seni magis, dan gerakan murid bintang sembilan. Tapi dia bisa menggunakan energi sembilan bintangnya sendiri untuk menyerap energi sembilan bintang lawannya dan perlahan menyelidiki misteri seni tubuh hegemon bintang sembilan. Saat energi lawannya menyerbu, energi sembilan bintang Long Chen terbangun dan mulai menyerap energi lawannya. Pada saat itu, Long Chen hampir meraung kegirangan. Itu karena saat energi lawannya diserap, Long Chen merasakan aura paling primitif dari energi sembilan bintang. Pada saat itu, Long Chen seperti orang tersesat yang akhirnya menemukan jalan yang luas. Saat energi lawannya diserap, Long Chen merasa seperti telah pergi dari sungai kecil ke lautan. Dia melihat dunia tanpa batas, dan pada saat yang sama, dia melihat misteri yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Benar saja, saya masih mengambil banyak jalan memutar. Untungnya, arah saya benar. Meski ada beberapa penyimpangan, untungnya kami bisa memperbaikinya tepat waktu. Tidak terlalu terlambat. Long Chen melihat lengannya dan merasakan energi bintang yang terus berubah di tubuhnya. Pada saat itu, dia merasakan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya dia memiliki seluruh kubah surga. Murid bintang sembilan itu tidak segera menyerang. Sebagai gantinya, dia perlahan menyatukan kedua tangannya, membentuk segel tangan dengan ibu jari saling mengunci dan jari telunjuk serta jari tengahnya mengarah ke atas. Sembilan bintang juga punya segel. Long Chen terkejut. Dia telah memanggil baju perangnya, tetapi dia tidak menyangka sembilan bintang itu juga memiliki segel. Berdengung Seven Star Divine Diagram di belakangnya bergetar, dan Seven Star Divine Diagram juga muncul di punggung tangannya. Saat muncul, rambut Long Chen berdiri tegak. Dengan teriakan, dia menyikut Long Chen ke samping. Saat itu, murid bintang sembilan masih berada di depan Long Chen. Pada saat siku Long Chen menyerang, murid bintang sembilan sudah muncul di samping Long Chen. Siku Long Chen menghantam tinjunya. Ledakan. Rasa sakit yang hebat meletus dari siku Long Chen. Tulang-tulangnya telah hancur. Tinju murid bintang sembilan ini bahkan lebih mengerikan daripada senjata suci. Long Chen terkejut. Aura murid bintang sembilan tidak berubah, tetapi sekarang diagram bintang tujuh bintang telah muncul di telapak tangannya, kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Fiuh. Murid bintang sembilan tidak memberi Long Chen waktu untuk mengatur napas. Lima jarinya seperti kait yang meraih tenggorokan Long Chen. Serangannya sengit, dan kelima jarinya akan menyentuh kulit Long Chen. Chi. Long Chen mengelak, dan cakar murid bintang sembilan menghantam bahunya, merobek sepotong daging. Long Chen meringis kesakitan. Melihat serangan murid bintang sembilan lagi, Long Chen mengatupkan giginya dan menggunakan dadanya untuk menerima telapak tangan lawannya. PFFT. Telapak tangan murid bintang sembilan menembus dada Long Chen. Serangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh tubuh dari daging dan darah. Jika itu orang lain, mereka akan langsung meledak menjadi kabut berdarah. PHEW. Dada Long Chen ditembus, dan dia terbang kembali. Bahkan dengan ruang kekacauan utama, dia tidak dapat menyembuhkan luka yang begitu mengerikan dalam sekejap. Adapun murid bintang sembilan, dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Sosoknya berkedip, dan dia sekali lagi meninju wajah Long Chen. Menghadapi serangan fatal ini, Long Chen mengatupkan giginya dan juga mengirimkan pukulan. Lengan Long Chen langsung berubah menjadi bintang. Omong kosong. Long Chen sengaja mengambil serangan ini untuk menggunakan kekuatan-kekuatan murid bintang sembilan untuk meniru gerakan ini. Tapi setelah serangan itu, dia secara naluriah memanggil lengan astralnya. Itu adalah gerakan dari seni Cakrawala Bimasakti. Dia tidak dapat memanggil gerakan murid bintang sembilan. PFFT. Long Chen mengeluarkan erangan kesakitan. Seluruh lengannya robek, dan tulangnya retak. Dia hampir hancur berkeping-keping. PHEW. Tepat pada saat ini, murid bintang sembilan sekali lagi mengirimkan pukulan. Tenang, tenang. Ingat teknik segel itu dengan hati-hati. Saat ini, Long Chen berada dalam krisis hidup dan mati. Jika dia tidak bisa menerima serangan ini, kemungkinan besar dia akan terbunuh oleh pukulan ini. Pada saat itu, langit dan bumi kehilangan semua suara. Pukulan murid bintang sembilan juga melambat. Hanya bintang-bintang di langit yang masih berkedip-kedip. Long Chen tiba-tiba menutup matanya. Proses sembilan bintang murid membentuk segel tangan muncul di benaknya. Gerakannya sangat sederhana, dan tidak ada yang mendalam tentang itu. Memutar ulang gerakan ini dalam pikirannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa seketika murid bintang sembilan membentuk segel tangan, bintang-bintang di langit mulai berkedip dengan cepat. Saya mengerti. Long Chen tiba-tiba menjerit kaget. Segel tangan orang lain menarik energi tau surgawi, tetapi segel tangan murid bintang sembilan menarik energi bintang-bintang. Sebelumnya, perhatiannya telah sepenuhnya terfokus pada segel tangan murid bintang sembilan, dan dia telah mengabaikan perubahan bintang di langit. Memikirkan itu, Long Chen langsung mengerti. Meskipun dia belum belajar bagaimana membentuk segel tangan, dia telah mengembangkan seni cakrawala bima sakti. Dia telah belajar cara menggambar bintang ke dalam tubuhnya, dan dia tahu posisi dan perubahan bintang di langit. Melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti. Tapi sudah terlambat baginya untuk menggunakannya sekarang. Suara mendesing. Perisai petir muncul di depan Long Chen. Hidupnya dipertaruhkan, dan dia tidak punya pilihan selain memanggil Lei Ling'er. Ledakan. Lei Ling'er dan perisai yang dia panggil sama-sama hancur oleh pukulan itu. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu tidak terbayangkan. Bahkan dengan kekuatan menakutkan Lei Ling, dia tidak dapat menerima serangan itu. Namun, penghalang Lei Ling'er memberi Long Chen waktu yang berharga untuk mengatur napas. Dia buru-buru mundur. Dengan bantuan ruang kekacauan utama, lengannya telah pulih, dan lubang di dadanya sembuh dengan cepat. Suara mendesing. Segel tangan Long Chen persis sama dengan segel tangan murid bintang sembilan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya dalam manifestasinya mulai menyala. Berdengung. Gambar serupa dari tujuh bintang muncul di tangannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, kedua tinju dengan diagram tujuh bintang ilahi yang berbeda bertabrakan. Berbeda bertabrakan. Terima kasih telah menonton!